Intro Halo guys, kembali lagi di Jibril Atarik JAT Sebagian teman-teman mungkin pasti tahu Sebagian maskapai yang ada di dunia ini Lebih meminati dari dua perusahaan industri pesawat terbang yang paling populer Seperti Boeing dan Airbus Dari 195 negara yang ada di dunia ini Ada sekitar 10 lebih negara yang memiliki industri perusahaan pesawat terbang Termasuk salah satunya Indonesia Yang kita bahas kali ini adalah 5 Pesawat Buatan Indonesia Yang Mendunia NC-212 adalah pesawat menempang sipil dan militer berukuran sedang Bermesin turboprop yang diproduksi oleh PT Dirigantara Indonesia atau PTDI Dibawa lisensi oleh perusahaan Spanyol Constructiones Aeronauticas SA Atau disebut dengan CASA Pesawat ini awalnya dirancang dan diproduksi di Spanyol untuk kegunaan sipil dan militer Sejak tahun 1976 PTDI memulai aktivitas produksi NC-212 di Indonesia Yang kemudian akan menjadi lini produk dengan dua varian utama Yakni NC-212-200 dan NC-212-400 PTDI adalah satu-satunya perusahaan pesawat Yang mempunyai lisensi untuk membuat pesawat jenis ini di luar pabrik pembuat utamanya Sejak tahun 2004 hingga 2008 EEDS CASA memindahkan semua perlengkapan produksi NC-212 di relokasi Dari pabrik yang berada di San Pablo, Spanyol Menuju pabrik PTDI di Bandung Hingga akhirnya proses tersebut rampung pada Januari 2008 Sejak pertama kali diproduksi hingga saat ini Pesawat ini memiliki empat varian yang berbeda-beda Yang pertama, NC-222-200 NC-222-400 NC-222E atau versi modern dari varian 222-400 NC-222E Maritime Surveillance Aircraft atau MSA Versi militer yang dapat dikonfigurasi dengan membuat search radar CN-235 adalah sebuah pesawat penumpang sipil atau airliner Angkut turboprop kelas menengah bermesin 2 Pesawat bermesin turboprop ini dirancang bersama IPTN Indonesia dan CESA Spanyol Pesawat ini diberi nama Sandi Tetuka Dan saat ini menjadi pesawat paling sukses pemasarannya di kelasnya Pesawat ini menggunakan mesin turboprop dengan tipe mesin General Electric T-700 Pesawat ini memiliki kemampuan yang gak kalah juga dengan pesawat-pesawat turboprop lainnya Dengan memiliki kecepatan maksimum 509 km per jam atau 317 MPJ Dengan jarak tempuh 766 km atau 466 miles Diketahui ada beberapa negara di dunia ini yang memesan dan menggunakan pesawat CN-235 Di antaranya ada Venezuela, Senegal, Burkina Faso, United Emirates Arab, Turki, Pakistan, Nepal, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam CN-295 merupakan pesawat yang digunakan Indonesia untuk operasi militer di wilayah terpencil dan pergerakan bantuan kemanusiaan Lebih dari 95 pesawat telah mengudara dengan 130 ribu jam terbang di seluruh dunia Pesawat ini memiliki kapasitas bahan bakar yang dapat digunakan sebesar 7500 liter Dengan kecepatan pesiar maksimum 260 knots atau 481 km per jam Spesifikasi dasar mencakup kapasitas 19 penumpang dan dua mesin turboprop produksi Pratt & Whitney PT6A-42 Masing-masing bertenaga 850 SHP Pesawat ini mampu terbang dan melendarat di landasan pendek sehingga mudah beroperasi di daerah-daerah terpencil Sejak tahun 2011 PTDI memiliki kerjasama industri dengan Airbus Defense and Space Untuk program CN-265 dengan paket pekerjaan sebagai berikut Jalur perakitan akhir pusat pengiriman Paket aerostruktur Bedang ekor horizontal dan vertikal Badan pesawat belakang Dukungan pelanggan Service center Dan pelatihan berbasis komputer N219 Nur Tanjung Merupakan pesawat penumpang dan serbaguna Yang dikembangkan oleh PT. Diregantara Indonesia atau PTDI Pesawat N219 bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil Angkutan militer Angkutan barang atau kargo Evakuasi medis Hingga bantuan saat bencana alam Berbekal kelebihan tersebut Pesawat ini juga lebih murah dengan dibandingkan pesawat sejenisnya Yaitu DHC-6 Twin Otter Pesawat N219 memiliki kecepatan maksimum mencapai 210 knot Atau 388 km per jam Dan kecepatan terendah mencapai 59 knot Atau 109 km per jam Pesawat ini pertama kali terbang perdana pada 16 Agustus 2017 Tepatnya satu hari sebelum kemerdekaan Indonesia yang ke-72 Uji terbang direkokan menggunakan purwarwa pesawat N219 Selama 340 jam Untuk mendapatkan type certificate Pesawat N219 pada 10 November 2017 Diberi nama Nurtanio oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nama Nurtanio dipilih oleh Presiden sebagai penghargaan kepada Laksamana Muda Udara Anu atau Anu Merta Nurtanio Pringo Adi Suryo Yang merupakan sosok perintis industri pesawat terbang Indonesia Pesawat N250 adalah pesawat penumpang sipir regional komuter turboprop Rancangan asli IPTN Indonesia Menggunakan kode N Yang berarti Nusantara Menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya Dikerjakan di Indonesia Atau bahkan Nurtanio Yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan Indonesia Pesawat ini memiliki keunggulan yang tak kalah juga dengan pesawat-pesawat lain Pesawat berbaling-baling 6 bilah ini Mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam Atau 330 mile per jam Dan kecepatan ekonomis 555 km per jam Yang merupakan kecepatan tertinggi di kelas turboprop 50 penumpang Pesawat ini memiliki performa ketinggian operasi 25.000 kaki Atau 7.620 meter Dengan daya jelajah 1.480 kilometer Salah satu penyebab yang membuat proyek pesawat ini terhenti Yaitu krisis Chrismond pada 1998 yang lalu Dan pada Agustus 2020 lalu Pesawat ini dimusiumkan di Museum Pusat TNI AU Dirgentara Mandala Muspus Dirla di Yogyakarta Oke guys mungkin sampai sini dulu aja videonya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan jika teman-teman memiliki ide video lain Silahkan komen di kolom komentar Oke See you on the next video